Sales Distribution Management Framework atau SDMF. Apa itu SDMF? SDMF adalah tuntunan konseptual tim sales, memiliki panduan dalam memimpin proses penjualan dan distribusi. Sentral objektif dari SDMF adalah Distribution Performance Metric atau DPM, yaitu prinsip dasar yang menunjukkan kualitas sales dan distribusi. DPM memiliki empat dimensi utama yang merupakan penjabaran mendalam dari DPM. Satu, target sales total. Ditentukan berdasarkan populasi jumlah penduduk, infrastruktur daerah, kepadatan penduduk, dan komponen potensi bisnis lainnya. Dua, distribusi. Dimensi ini berkaitan dengan ruas dan dalam sales team melayani outlet. Ada beberapa aspek distribusi. A, AT, dan RO. AT, Aktivitas Transaksi. Adalah beberapa outlet yang transaksi dalam satu periode tertentu, misalkan satu bulan. RO, Register Outlet. Adalah outlet aktif transaksi tiap periode tertentu. B, Rasio AT-RO. Rasio jumlah outlet dari RO yang dimiliki yang melakukan transaksi dalam satu bulan. Jika RO 500 outlet dan AT 300 outlet, Maka rasio AT per RO sama dengan 60%. Rasio AT per RO yang akan dikejar adalah 70%. Tiga, jumlah salesman. Jumlah salesman yang bekerja menentukan hasil di industri FMCG. Seorang salesman eksklusif melayani maksimal 250 hingga 300 outlet. Salesman akan dibagi menjadi Modern Channel, General Trade Grocer, General Trade Retail, dan Institusi Channel. Ibarat sebuah zona pertempuran, maka setiap zona harus dikuasai untuk dikerjakan distribusinya. Salah satu parameter yang dipakai untuk menentukan harus ada NDP atau New Distribution Point adalah Waktu tempuh ke outlet lebih dari 60 menit. Distributor lain buka titik distribusi di area tersebut. Building Block adalah suatu struktur yang dirancang untuk mencapai target penjualan yang dibuat di level nasional, regional, dan area. Target penjualan sama dengan Baseline ditambah SOG. SOG sama dengan SBI ditambah SPDI ditambah Sales Productivity ditambah Merchandising ditambah Distribution Expansion. Baseline adalah penjualan secara normatif di mana produk dikerjakan sebagai bagian Daily Operation Distribusi tanpa adanya Drive dengan objektif khusus. Search of Growth atau SOG adalah komponen pertumbuhan omset yang melengkapi baseline sehingga pencapaian target penjualan 100% yang terdiri dari SOG sama dengan SBI ditambah SPDI ditambah Sales Productivity ditambah Merchandising ditambah Distribution Expansion. Sales Base Increase atau SBI produk yang didrive distribusi program promosi dan kegiatan yang fokus untuk menaikkan base penjualan. Sales Person and Distribution Improvement atau SPDI usaha improvisasi yang dilakukan terhadap suatu produk dengan fokus kepada distribusi pelanggan baik aktivitas transaksi atau AT maupun Register Outlet atau RO. Sales Productivity memaksimalkan kinerja salesman sesuai tipe salesman dengan menentukan Standard Effective Call atau EC Standard Jumlah SKU per EC Merchandising produk yang didrive program promosi dengan bentuk aktivitas sepajangan untuk menaikkan base penjualan. Distribution Expansion mendekatkan diri dengan pelanggan dengan ekspansi distribusi dengan membuka NDP atau New Distribution Point. Key Performance Indicator atau KPI Implementation adalah parameter kunci untuk memastikan proses mendapatkan SOG terjadi. KPI ditentukan berbeda-beda untuk tiap level. Satu, Top Sales Manager. 2. Middle Sales Supervisor. 3. Lower Salesman. Execution berisi metode-metode pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan sesuai DPM. Sales Contraction suatu struktur yang dirancang untuk mencapai target penjualan yang diturunkan kepada salesman. Piramida Pelanggan Setiap area memiliki konstruksi tipe off-channel outlet yaitu Star Outlet, Grocerer, dan Retail. Ini berbicara tentang cara berdagang outlet yang mana Grocerer mayoritas menjual kartonan, Retail menjual mayoritas picisan. Jumlah dan omset Star Outlet, Grocerer, dan Retail distributor harus mencerminkan potensi dan luas areanya yang dapat dilihat juga dari distributor lain menangani area tersebut. Pareto Management. Setiap area memiliki Pareto Outlet tertentu. Pareto Outlet adalah sejumlah outlet yang menghasilkan 80% terhadap total omset. Sejumlah outlet tersebut, jumlahnya harus mendekati 20% terhadap total outlet. Business Review Suatu event yang dilakukan untuk melihat apakah semua proses sales dan distribusi telah dilakukan dengan benar. Pre-World Punishment Tim penjualan diberikan motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang tercermin di dalam Distribution Performance Metric atau DPM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.